Jumlah warga Provinsi Banten yang telah mengaktifasi identitas kependudukan digital atau WIKD, masih sangat minim. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB Provinsi Banten, baru sekitar 2,46 persen atau 218.532 jiwa dari 8.896.597 jiwa, yang memiliki KTP elektronik atau yang telah melakukan perekaman. Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Ibu Siti M. Ani Nina mengungkapkan, hingga 15 Januari 2024, perekaman KTP sudah mencapai 99,71 persen. Namun untuk aktifasi IKD, masih jauh dari target nasional 25 persen, yakni 2,46 persen. Oleh karena itu, pada awal tahun 2024 ini DP3AKKB Banten tengah melakukan langkah masif menggencarkan layanan jemput bola. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional guna mendorong program pemerintah pusat sekaligus memberi kemudahan terkait akses layanan publik. DP3AKKB Provinsi Banten secara maraton menggelar pelayanan konsultasi dan perekaman IKD di lingkungan OPD Pemprov Banten, seperti yang dilakukan di kantor Bapenda Banten, KP3B Kota Seerang, pada Kamis 18 Januari 2024. Dari upaya tersebut, saat ini capaian aktifasi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Banten mencapai 6,63 persen dari jumlah 23.076 pegawai. Capaian IKD pegawai Pemprov Banten ini dimungkinkan lebih tinggi, karena para pegawai juga bisa jadi mengaktifasi IKD melalui Dinas Dukcapil di Kabupaten dan Kota, sesuai dengan domisilinya. Nina menjelaskan, skema jemput bola layanan IKD ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 2023, tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Dijelaskan bahwa, IKD tersebut nantinya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti verifikasi bantuan sosial, pelayanan bandara, kereta api, perbankan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu, aktivasi IKD ini menjadi sangat penting, agar data kependudukan warga tercatat dan terintegrasi dalam data base pemerintah. Untuk layanan identitas kependudukan digital ya, ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Jadi, Bapak Presiden pun telah mengintusikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Dan melalui digital ID atau identitas kependudukan digital ini, mulai dari pembayaran digital atau digital payment, pertukaran data untuk introporabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna, dan juga Presiden menghadapkan identitas digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Kami melaksanakan konsultasi sekaligus pelayanan perekaman. IKD khususnya yang bisa kami layani secara intensif adalah pegawai atau ASN yang ada di lingkungan kami. Mereka bisa langsung datang ke kami dan kami pun melaksanakan jemput bola. Karena waktu sekarangnya adalah waktu yang masih, teman-teman masih pada mengumpul, belum banyak aktivitas, sehingga kita bisa menyisir, memberikan layanan, memberikan panduan, dan juga pendampingan bagaimana untuk bisa mendapatkan aktifasi IKD di masing-masing ASN. Untuk mengaktifasi IKD, ada beberapa persyaratan, diantaranya memiliki gawai atau handphone pintar Android, versi 6.0 ke atas, dan handphone pintar berbasis iOS. Setelahnya, telah memiliki KTP elektronik fisik atau yang sudah melakukan perekaman, memiliki email aktif, serta mengunduh dan menginstal aplikasi identitas kependudukan digital pada Play Store atau Apple Store. Dari Kota Serang, jurnalis kabar Banten, Rifqi Suharyadi mengabarkan.